Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel M1 ngoprek channel seputar perbaikan handphone Oke kawan-kawan apa kabarnya semoga selalu diberikan kesehatan kesuksesan juga keberkahan ya Oke kali ini kita ada handphone Infinix ya ini kasusnya tapi awalnya informasinya tidak bisa disentuh namun setelah kita cek ternyata aplikasi sistemnya yang bermasalah ya Oke dan bagaimana cara mengatasinya silahkan ditonton disimak video ini hingga selesai ya jadi awalnya itu menurut informasi yang punya sering muncul XOS peluncur telah berhenti nah akibatnya seperti ini handphone jadi hang handphone jadi ngeblank disentuh pun tidak bisa kadang seharusnya di cat seperti ini dia muncul logo pengisian ya namun di sini sistem tidak merespon ya dan bisa terlihat disitu lampu Blitz yang menandakan pengisian dia menyala ya berwarna putih hanya saja notifikasinya saja tidak terlihat ya maksudnya notifikasi sistemnya tidak muncul artinya sistem tidak merespon ya oke dan biasanya untuk kendala seperti ini biasanya disebabkan karena sistem yang bermasalah ya seperti yang di awal tadi dikatakan XOS peluncurnya yang bermasalah ya lalu bagaimana dengan cara mengatasi solusinya Oke kita akan coba mematikan handphone ini secara paksa ya itu dengan tombol off-nya secara paksa ya namun apabila tidak berhasil kita tekan tombol off handphonenya tidak mati juga kita lakukan tombol kombinasi ya yaitu dengan menekan tombol off dan volume atas ya ini kurang lebih hampir eh 3 detik ya sampai 5 detik tergantung keadaan handphonenya ya bisa sampai 10-20 detik sampai dia muncul logo infinix seperti ini ya kawan-kawan ini artinya handphone setelah dimatikan lalu handphone kita hidupkan ulang apabila muncul eh logo XOS seperti ini lalu kita tekan tombol off nya kita tekan tombol off nya lagi ya sampai dia muncul logo logonya seperti ini seperti seperti handphone ketika awal dihidupkan Oke ini karena lama ya durasinya kita percepat ya ini durasi normalnya hampir sekitar 2-3 menitan ya untuk sampai muncul tampil ke menu layar buka kunci seperti ini Oke kita coba buka kuncinya dan seperti ini ya kawan-kawan nah ini langkah pertama dan handphone pun sudah mulai bisa digerakkan dan bisa disentuh namun ini efeknya apabila kita tidak melakukan setelan selanjutnya maka handphone akan kembali seperti semula seperti tadi lama-lama-lama ketika XOSnya muncul lagi handphone pun akan kembali ngeblank ya kawan-kawan handphone pun akan kembali menjadi eh tidak bisa sudah disentuh karena sistemnya tidak bekerja lalu seperti ini kita lakukan langkah berikutnya kita lakukan opsi di pengaturan ulang tapi bukan berarti kita reset ya bukan kita kembalikan ke pengaturan pabrik ya kawan-kawan bisa menemukan ini pada pengaturan ya lalu masuk ke menu sistem jadi selanjutnya kita akan atur ulang semua aplikasinya ya jadi semua aplikasi itu kita atur ulang kita bersihkan data-datanya nah ini kita minta masukkan sandi ya untuk untuk melakukan reset pengaturan seperti ini kita lakukan setel ulang pengaturan ya oke dan apabila sudah berhasil maka handphone akan meristar ya meristar ya dia akan mati lalu kemudian hidup kembali ya kawan-kawan oke masih ada satu lagi ya atur ulang parameter kalibrasi seperti ini kawan-kawan nah ini nah apabila sudah seperti ini ini handphone akan meristar sendiri ya jadi inilah solusinya ya kawan-kawan jadi ketika kawan-kawan mengalami seperti ini kita coba lakukan dengan cara yang tadi ya jadi Insyaallah untuk pengaturan akan kembali ke semula ya oke dan untuk data-datanya seperti file video foto-foto dan sebagainya kita pastikan aman ya karena kita tanpa melakukan factory reset tanpa kita melakukan kembalikan setelannya ke pabrikan ya oke baik kawan-kawan kurang lebihnya seperti inilah solusinya ya yang bisa kawan-kawan dapat lakukan semoga ini dapat terbantu ya oke apabila kawan-kawan suka dengan video seperti ini mohon dukungannya dengan cara like komen serta subscribe ya share sebanyak-banyaknya agar kawan-kawan yang lain dapat terbantu juga ya dan akhir kata saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax